Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kali ini Kami lagi silaturahim Ke Pondok Pesantren Darushahada di Boyolali Dan Alhamdulillah Kami bertemu dengan Bu Yazul Ini Bu Yazul ini dikenal dengan Ustaz Uzma Ustaz Zaman berakhir Ustaz Uzakim Ada Bapak dari Padang Nah Bu Yaz Kami ingin dialog sebentar Ingin membicarakan Tentang isu yang akhir-akhir ini Berkembang Satu, tanggal 27 Mei Nanti akan Ada penentuan Tentang pandemi Triti, ini akan ditandatangani Disetujui oleh Pemerintah Indonesia atau tidak Doa kami Mudah-mudahan Pemerintah tidak setuju Tetapi saya pesimis Jangan-jangan Pemerintah akan setuju Kalau setuju Ini sangat bahaya Karena Pandemi Triti ini Akan sangat Jauh lebih dasar Lebih bahaya Dibanding Covid 5 tahun yang lalu Nah Dengan pandemi ini Otomatis akan Terjadi banyak Pembunuhan dan ini sudah bisa Mengarah ke Genosida Na'udzubillah Nah untuk itu Kita perlu Gerakan Kita perlu Lobby ke berbagai Ulama Berbagai pesantren Untuk Supaya mereka Semakin sadar Kami gerak Sudah lebih dari 20 tahun Lebih dari 20 tahun yang lalu Kami sudah Memprediksi Bahwa makar-makar Orang-orang kafir ini Khususnya yang berhubungan Dengan medis ini Akan ditingkatkan terus Ini sangat disayangkan Kalau hal ini Tidak disadari Oleh para ulama khususnya Termasuk juga Para dokter Mestinya para dokter Juga sadar Dengan hal ini Sehingga Dokter-dokter kumpul Membuat kebijakan tersendiri Tidak harus Ngikutin begitu saja Dengan kebijakan-kebijakan luar Yang mengarah Kepada penjajahan Ya barangkali ada arahan Dari Bu Yazul Silahkan Ya Bismillah Wa makar Wa makar Allah Wa khairul makirin Makanya Allah Tidak pernah memberikan Izin ya Kepada orang-orang kafir Untuk memimpin Di muka bumi ini Karena orang kafir Pasti Apapun yang mereka buat Pasti merusak Apapun Sekarang Apa yang disampaikan oleh Ustadz kita Barusan Ustadz Dr. Faisal Sebenarnya Ini salah satu Di antara makar global ya Memang dipersiapkan Untuk mengurangi Populasi manusia Di muka bumi Dan Negeri-negeri yang Akan Banyak ta'luk Serta Mau tak mau Harus buka pintu Itu negeri yang terjebak Dalam hutang Makanya dalam doa Nabi itu Wa minu qalabatid Dain Wa kahri rijal Ya kan Kalau hutang Sudah menjebak kita Kita akan dipaksa orang Nah posisi kita Sekarang itu Ya mirip seperti itu Karena kita negara Yang termasuk Sangat terhimpit Dan terjerat Banyak hutang Akhirnya untuk menolak Itu sudah tidak miliki Berlending lagi Maka Seperti yang Ustadz katakan Agak pesimis Selevel Ustadz saja Mengatakan begitu Dan kenyataan Ini memang seperti itu Kita sulit melihat Indonesia ini Bisa mengatakan Tidak Untuk pihak-pihak Yang memberikan hutang Atau Orang-orang yang memiliki Power keuangan Dari luar Dimana kita Masih bergantung Hidup ini dengan hutang Singkat cerita Kalau begitu Bagaimana yang harus Kita lakukan sekarang Ya Apabila umat ini Karena bagaimanapun Triple power itu Adalah sebuah Kekuatan nyata ya Apabila umat ini Menyatukan semua Suara mereka Ya Menyatakan semua Pendapat mereka Ya ibaratnya Apakah turun di jalanan Para akademisi Juga menyatukan suara Mereka intinya menolak Maka insyaallah Bagaimanapun Pemerintah punya bahasa Yang kuat untuk di luar Menolak Rakyat kami menolak Gitu kan Jadi kalau saya nanya Mereka sulit Untuk atas nama pemerintah Setia menolak Tapi ada support Daripada rakyat Dengan ini diharapkan Para akademisi Mulai diberikan Rektor Dosen-dosen Para usah-ustah Benar-benar pesantren Guru-guru di sekolah Istilahnya begitu Panggil para wali-wali murid Sampaikan ini Jadi ini artinya Arus ada gerakan masif ya Secara massal Di berbagai penjuru Republik Indonesia yang tercinta Dimana pada akhirnya Mereka semua menyatakan Kami menolak Ya Kalau sudah begitu Pemerintah kita punya Power Untuk mengatakan Tidak Walaupun ada Oknum-oknum Dari pemerintah Yang pasti akan tergiur ya Dan bagi anda pun Angka-angkanya besar Masuk satu titik saja Itu sudah gak tahu Gak kira-kira T Yang harus Yang akan mereka terima Nah kalau seandainya Ada juga diantara Orang-orang kita Di pemerintahan itu Yang memang masih punya Nurani Yang masih punya kecerdasan Yang masih punya hati Dan ada iman Nah orang-orang macam ini Seringnya seorang mereka Dikalahkan Ada yang balelo ya Yang memang sifatnya Melihat angin kemenangan Lebih kuat Bagaimanapun juga Intinya dari gerakan bawah Harus lebih masif Mudah-mudahan video ini Bisa didengar Karena ini termasuk Di antara strategi Pembunuhan massal ya Yang mewujudkan Apa itu Protokoler Yahudi Internasional Nomor 50 Yang akan menghabisi Populasi manusia ini Sebanyak mungkin Ya kalau bisa 95% Jumlah manusia Di muka bumi ini Bisa dimusnahkan Dengan apapun cara Termasuk dengan Apa-apa yang mereka ciptakan Daripada penyakit-penyakit Virus-virus Yang mereka kembangkan Dan mereka sebarkan Ya Bagi mereka Make him sick You will be rich Buat mereka semua Para sakit Maka engkau akan jadi kaya Oke Mudah-mudahan Ini usah sedikit Tanggapan Mungkin Entah ekstrim Entah bagaimana Entah mengarahkan Entah mencerdaskan Pokoknya gitu Yang bisa kita berikan jawaban Terima kasih Menarik Apa yang Entah mengarahkan Ini sangat menarik Nah untuk itu Saya Ustaz Gerak dalam dunia pengobatan ini Sejak tahun 2000 24 tahun Saya Melatih banyak Masyarakat Kali ini Saya lebih tergugah lagi Dan untuk Lebih tergugah itu Akhirnya saya membuat Satu terobosan Mudah-mudahan Antum juga punya Terobosan tersendiri Ustaz Mustakim Yang dari pesantren Juga punya terobosan sendiri Nah kami membuat Satu terobosan Saya membuat Satu komunitas Yang saya namakan Kombatan Apa artinya Kombatan Kombatan ini artinya Pasukan Pasukan untuk apa Bukan untuk Perang dengan senjata Langsung seperti itu Tapi pasukan ini Saya terangkan satu Untuk menyerang penyakit Saya tugaskan Masyarakat Pemuda-pemuda Untuk terjun ke masyarakat Dengan Tujuan Untuk Mengedukasi Kenapa Karena masyarakat kita ini Terus terang selalu Menjadi objek Dan masyarakat Tidak Diedukasi Masyarakat Kurang teredukasi Dalam hal Satu masalah kesehatan Kemudian Masyarakat juga Terang teredukasi Masalah pangan Pengadaan pangan Dimana sekarang Para petani Jumlah masyarakat Yang paling banyak Itu petani Pangan ini Dipidangi oleh Empat bidang Satu pertanian Perkebunan Peternakan Dan perikanan Ini jumlah Masyarakat Indonesia Paling banyak Di sektor ini Umumnya mereka Tidak teredukasi Sehingga mereka Selalu terombang-ambing Dalam pekerjaan mereka Maka kami Mengadakan Kombatan ini Satu Untuk Mengedukasi masyarakat Di bidang Pengadaan pangan Otomatis Menyasal keempat bidang Dari Di bidang kesehatan Juga di bidang Ekonomi Kenapa Negara kita Paling terpuruk Paling parah Kita ini Terjajah Di tiga sektor ini Sektor pengadaan pangan Sektor kesehatan Kita terjajah Dan sektor ekonomi Kita terjajah Maka kami membuat Edukasi di bidang ini Pasukan yang akan kita Sebar ke seluruh daerah Nah Kami sudah membuat Prototype Kami sudah membuat Percontohan Dimana Aktifis-aktifis Yang tadinya Relawan-relawan Yang aktif Dibilang politik Kami arahkan Ayo sekarang Kita mulai fokus Menyihatkan masyarakat Dimana menyehatkan masyarakat Bagaimana caranya Kumpul mereka semuanya Saya arahkan Tugas kalian Menyihatkan masyarakat Tiba-tiba Mereka mengatakan Kami tidak punya pengalaman Untuk mengobati Dan kami tidak punya Ilmu pengobatan Maka saya sampaikan Satu akidah sederhana Bahwa Yang menyembuhkan itu Allah Kalian tidak perlu Ahli Kalian tidak perlu Harus punya ilmu Pengobatan yang spesial Cukup kalian niat Siap untuk gerak Menyihatkan masyarakat Karena Dalam menyembuhkan Masyarakat Allah tidak Memerlukan ilmu kita Allah tidak Memerlukan Background kita Allah tidak Memerlukan teknologi kita Allah tidak Memerlukan Obat-obatan yang kita miliki Tapi yang kita perlukan Adalah Yakin kepada Allah Bahwa Allah Akan menyembuhkan mereka Saya buat percobaan Seperti itu Kemudian kawan-kawan Saya bekali Jamu Kemudian misalnya Seperti dicangkir begini Diseduh Dituangkan air Mengobatin masyarakat Subhanallah Banyak yang sembuh Dan ini kami akan Gerakkan ke seluruh Indonesia Supaya apa Kalau sekiranya Nanti terjadi Ada pandemi Treaty yang betul-betul Ini arahnya Untuk Membasmi masyarakat Maka Jumlah masyarakat Yang semakin siap Untuk menyihatkan masyarakat Semakin tinggi Sebagai antisipasi Nah Selain itu Kami juga mengajak Pesantren-pesantren Untuk semakin tampil Supaya semakin Semakin Keberadaannya itu Semakin ada hubungan Dengan masyarakat Khususnya di bidang Kesehatan ini Termasuk di bidang Pengadaan pangan Di bidang Ekonomi ini Nah kami datang Ke pesantren-pesantren Mengajak Supaya Pesantren Punya Aktivitas yang Lebih akrab Dengan masyarakat Lebih bermanfaat Keberadaan pesantren itu Bisa menjadi pencerah Untuk masyarakat Kira-kira begitu Nah saya ingin sedikit Arahan dari Antum Mewakili pesantren yang lain Terima kasih Baik Baik Terima kasih Baik Pak Faisal Ustaz Bumak Bumak Ayang Bumak Nani Atas Kepeduliannya semuanya Ya Saya Dari pesantren Penyemberikan dukungan Dan doa Amin Karena Betul itu Bahwa Urusan kesehatan itu Menjadi media dan menjadi media dan alat untuk suatu kaum melakukan sebuah konspirasi atau mata baik itu untuk menarik maupun untuk menghancurkan oleh karena itu saya memberikan super dukungan kepada Pak Faisal yang hal ini sudah mewakafkan dirinya untuk menguatkan ekspektasi di dalam dunia kesehatan, kemudian Allah memberikan kemampuan menjadi solusi bagi umat sehingga tidak mudah terperangkap dalam berbawai konspirasi dengan nama apa-apa kemudian Pak Tengok Satu Jumah juga beliau yang insya Allah sangat dekat dengan umat saya juga berharap dia juga, Allah berikan kekuatan kemampuan untuk menyadarkan umat ini bahwa kita di dalam menghadapi berbagai hal itu tidak bisa saat ini dengan pandangan polos-polos tapi kita juga harus dengan hadar karena tetap saja ada pihak-pihak pihak-pihak yang ingin melemahkan satu kelompok dengan melalui media ini oleh karena itu saya berharap kebetulan berdua untuk Allah berikan kekuatan untuk bisa menyebutkan umat ini dan menyadarkan terima kasih Ustaz Nusakim apa yang berkembang di masyarakat tentang pengobatan islami pengobatan non-medis ini semakin marah Alhamdulillah masih sangat banyak masyarakat yang tidak mau menengok saya hanya ingin semacam mengingatkan bahwa waktu Raja Namrud membakar Ibrahim terjadi satu cerita sederhana adanya cicak dan burung pipit dimana cicak berada pada pihak mereka burung pipit membawa air walaupun air itu tidak ada artinya paling hanya satu tetes untuk melemahkan api tidak ada artinya tapi disitu ada dialog yang sangat menarik bahwa burung pipit dengan langkahnya yang tidak berarti untuk menunjukkan kita berada di pihak mana nah ini untuk masyarakat semuanya dan termasuk para dokter mendukung medis para dokter mengambil profesi medis ini sangat bahaya kalau tidak diimbangi dengan dakwahnya maka seluruh yang gerak di medis seluruh dokter yang kerja di medis termasuk seluruh masyarakat yang hanya berobat kepada medis maka sesungguhnya mereka sudah berada di pihak orang-orang kafir yang membuat makar sementara perjuangan umat jihad intinya adalah untuk melemahkan makar maka gak heran kalau petunjuk Allah mereka membuat makar tapi Allah juga membuat makar dan Allah lebih baik makarnya nah bagaimana Ustaz lanjut yang terakhir yang terakhir bahaya para tim medis baik dalam dokter spesialis atau umum atau para perawat dan sebagainya jadikan profesi kita ini bahagian daripada ladang dakwah dan ladang jihad intinya itu yang disampaikan beliau kalau hanya sekedar untuk sebagai pelayan bagi kesehatan di dunia medis ala barat kesungguhnya kita jadi perpanjangan tangan para kolonialis ini dan kita otomatis berat kita muncul kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita memberikan imbauan kepada para setiap insan yang beriman di dunia kesehatan kontemporer ini agar memasukkan unsur adanya perjuangan menyelamatkan umat ini dengan cerdas dan bijaksana lebih berhati-hati di zaman fitnah ini kuduh hidrakum selalulah kamu di atas keadaan berwaspada jadi para dokter saya yakin ikatan dokter Indonesia ikatan dokter muslim Indonesia saya yakin mereka semuanya sudah banyak yang tercerahkan dan tersadarkan tapi jangan di posisi orang yang masif setelah tahu lalu diam ini sangat berbahaya tolong merapat barisannya tolong dikuatkan kembali kemudian saling bergerak ya ingat mengingatkan karena yang korban bukan hanya rakyat umum tetapi bisa jadi keluarga kita dan anak kita dan yang paling penting antum di bidang ini ditanya Allah nanti pada hari kiamat Allah pasti akan memanggil tentang ilmu yang antum punya lalu Allah tanyakan kepada kita wai para dokter wai para perawat wai seluruh bidan-bidan wai seluruh orang bergerak di dunia kesehatan medis ini kami menyuruh kepada kita tanpa terkecuali buatlah barisan dan pasukan khusus ya dalam artian benar-benar mendatangkan yang hak untuk menghapus yang kuas hapus semua yang tidak baik lawan dengan kebenaran insyaallah Allah akan menangkan kita jangan berdiri sendiri-sendiri harus begitu kuat jahiliah begitu hebat dan pekat bergeraklah bersama maka dengan kebersamaan kita Allah berikan pertolongan dengan kebersamaan kita Allah berikan kepada kita kekuatan dan puncaknya adalah kemenangan yang Allah berkahi tapi sedikit cerahkan apa itu pandemi teriti karena tidak banyak juga orang yang tahu ya pandemi teriti ini akan ditandatangani pada tanggal 27 Mei beberapa hari lagi 4 hari lagi kemudian kalau itu ditandatangani disetujui berlaku satu bulan setelah itu ada apa dengan pandemi teriti dalam pandemi teriti ini akan ada banyak kejahatan dibalik pandemi teriti kenapa karena disitu mengatur tentang aturan tentang penanganan orang yang sakit mohon maaf jadi semisalnya ada seorang kiai ada seorang ustad jatuh sakit maka diwajibkan harus ditangani di rumah sakit kalau yang bersangkutan tidak mau maka pihak aparat dan pihak rumah sakit dibenarkan untuk jemput paksa untuk dibawa ke rumah sakit dan disini banyak ada kemungkinan akan terjadi banyak pembunuhan sehingga kalau ada ustad-ustad yang dicurigai ustad-ustad yang dianggap bahaya akan diincar untuk dibawa ke rumah sakit cukup dikasih obat yang khususnya lebih dia akan meninggal ini sangat mengkhawatirkan kalau mereka tidak mau maka mereka akan dijerat dengan satu tuntutan penjara selama dua tahun atau ada juga denda lima ratus juta sehingga dengan pandemi triti ini dan aturan yang mereka buat ini merupakan langkah untuk membunuh untuk membasmi pertabipan yang ada pengobatan non-medis yang ada semuanya akan dihapus dengan paksa seakan-akan mereka sudah tidak punya hak lagi untuk mengobati ini sangat bahaya Indonesia tidak pantas untuk menerima ini mudah-mudahan pemerintah sadar dan tidak tidak menerima tapi sekiranya pemerintah menerima kami akan kerja keras untuk mengerahkan masyarakat untuk melobi para kiai para alim ulama untuk gerak untuk menolak ini kira-kira begitu kemudian ingat yang aku sampaikan tentang hak tadi hak itu dari Allah maka jangan pernah ragu terima kasih Alhamdulillah alasannya cukup jelas ya saudara sahabat seiman dimanapun berada apa yang pagi hari ini kita dengar kita simak Masya Allah di tengah-tengah kita bukanlah orang-orang biasa mereka adalah lisan-lisan langit yang berbicara kepada publik berbicara kepada umat dari hati dari Nurani dalam bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi mudah-mudahan setiap yang beriman merasa terpanggil dan terimbau oleh perkara yang bukan kecil ini ya ini perkara nyawa ini perkara keselamatan masa depan dan ini perkara yang menentukan kepada peradaban kelangsungan manusia mudah-mudahan Allah memuliakan kita dan mengkaterjat kita dan menjadikan barisan kita senantiasa rapat bersatu dan berjamaah dalam menghadapi masalah demi masalah dan Allah menangkan kita Amin Terima kasih pada Ustadz Zul dan Ustadz Mustaking pada Bapak juga pada Bung Nani pada semuanya ya kami telah membuka pintu untuk kerjasama dengan siapapun dan khususnya medis dan para medis ya jangan sampai kita gak punya kepedulian dan di akhirat nanti tanggung jawab kita besar berat sangat berat Insya Allah jamu ada kami juga selalu mengadakan pelatihan untuk masyarakat supaya terampil dalam membuat jamu dengan cara-cara sederhana dengan biaya yang sangat murah kami melatih Insya Allah dengan gratis tidak ada biaya kalau sekiranya ada biaya maka biaya itu untuk kebutuhan sesama mereka yang lagi belajar terima kasih buat semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh